Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Srimwaya Rahayu Saya dari kelas TBI 2C dengan NIM 206 15 10 88 Pada video kali ini teman-teman Saya akan menceritakan salah satu novel pada angkatan Balai Pustaka 1920 Novel ini berjudul Tenggelamnya Kapal Vandrewich karya Hamka Pada novel Tenggelamnya Kapal Vandrewich Pemeran utamanya ada Zainuddin dan Hayati Teman-teman, Zainuddin keturunan Minang Makassar Darah Minang dari ayahnya dan ibunya berdarah Bugis Setelah kedua orang tua Zainuddin meninggal Zainuddin berkeinginan untuk mengunjungi bakunya di Batipuh Mak Basi, pengasuh Zainuddin Mengizinkan Zainuddin untuk pergi ke Batipuh Di Batipuh, Zainuddin tinggal bersama mak tuanya Selama di Batipuh, Zainuddin belajar ilmu agama dan adat dari para tetuanya Suatu hari Zainuddin bertemu dengan Hayati Ceritanya disini cinta pada pandangan pertama teman-teman Tetapi sayangnya cinta Zainuddin kepada Hayati harus kandas Dikarenakan Zainuddin tidak mendapatkan restu dari keluarga Hayati Zainuddin dianggap tidak bersuku, tidak berbangsa Zainuddin dianggap hanya menumpang Tidak ada mamak dan penghulu yang mengakuinya sebagai kemenakan Sakit hati Zainuddin semakin mendalam Ketika Hayati menerima pinangan dari orang Minangkabau asli Akibatnya Zainuddin jatuh sakit seperti orang gila Dua bulan setelahnya Zainuddin bercekat untuk melupakan cinta pertamanya Untuk melupakan cintanya kepada Hayati Lalu ia berkeinginan untuk merantau ke Pulau Jawa Pergilah Zainuddin ke Pulau Jawa Di Pulau Jawa tidak ada lagi nama Zainuddin Yang ada hanya nama Sabir Yang artinya orang yang bersabar Di Pulau Jawa Zainuddin atau Sabir Orang yang dihargai orang yang besar Singkat cerita Suami Hayati bangkrut Akibat dari bermain judi dan suka bermain wanita Dan tidak tahu malunya Suami Hayati dan Hayati Penumpang hidup kepada Sabir atau Zainuddin ini Padahal Zainuddin orang yang telah mereka sakiti Tetapi Zainuddin menerima Menerima mereka dengan baik Berlapang dada walaupun sudah disakiti Lalu tiba di mana Hayati mendapatkan surat cerai dari suaminya Karena itu Zainuddin ingin memulangkan Hayati ke Minang Meskipun Hayati bersikukuh Ingin tetap berada di samping Zainuddin atau Sabir ini Ingin menjalin cinta kembali dengan Zainuddin ini Tetapi Zainuddin menolak Lalu dipulangkanlah Dipulangkanlah Hayati ke Minang Dari Surabaya Dengan menggunakan transportasi kapal Kapal Vandervich Jadi Hayati ini dari Surabaya Keminang Itu menggunakan transportasi laut Kapal yang bernama Kapal Vandervich Namun naasnya Kapal Vandervich ini Selama perjalanan Mengalami kecelakaan Tenggelamlah Kapal Vandervich itu Dan Hayati tewas Itu menjadi sebuah pukulan telak Kepada Zainuddin 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 hancur kembali Akibat keegoisannya Itu tadi cerita singkat Mengenai Tenggelamnya kapal Vandervich Mohon maaf Apabila ada kekurangan Terima kasih Sudah menyimak video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati